Dipersembahkan oleh Kopi Asli Pegundungan Bintang Resmi buka pendaftaran mahasiswa baru Begini keunggulan jika Anda kuliah di Universitas Okmin Papua Sahabat Okmin TV Universitas Okmin Papua yang terletak di Kota Oksibil Kabupaten Pegundungan Bintang atau Pegubin Resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru gelombang 2 Untuk tahun akademik 2024 hingga 2025 Menurut Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Etius Kasifka, para lulusan SMA atau SMK Yang masuk di Universitas Okmin Papua Bisa melakukan pendaftaran yang sudah mulai dibuka oleh panitia Sejak Mei 2024 Pendaftaran dapat dilakukan di Sekretariat Kampus Tepatnya di depan Pasar Baru Jalan Iwur Juga bisa di SMA YPPGI Sentani Kata Etius dikutip dari situs berita papuabangkit.com Jumat 7 Juni 2024 Menurut Etius, dalam situs berita papuabangkit.com Pihak panitia penerimaan mahasiswa baru UOP Saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi Baik melalui mahasiswa UOP sendiri, sekolah-sekolah, dan gereja Salah satu keunggulan yang disampaikan dalam sosialisasi itu adalah Lokasi kampus yang dekat dan menciptakan biaya pendidikan yang murah Sementara jika kuliah di Universitas Okmin Papua Mahasiswa-mahasiswi bisa datang kuliah hanya dengan jalan kaki Bisa tinggal di rumah sendiri atau keluarga Atau kos dengan harga murah Biaya makan minum pun bisa ditekan dengan makan apa adanya dari kebun sendiri Dan yang terpenting selalu bertemu dan bertatap muka dengan orang tua atau keluarga selama kuliah Etius menegaskan, hadirnya Universitas Okmin Papua yang didirikan Bupati Speyan Bidana STMSI ini Bertujuan memangkas biaya yang mahal dan menciptakan iklim pendidikan yang murah Oleh karena itu, ia meminta dukungan semua pihak Baik pemerhati pendidikan, intelektual, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda Untuk terlibat dalam kampanye positif tentang Universitas Okmin Papua Bagi para lulusan SMA atau SMK Supaya bisa tertarik kuliah di UOP Dari Papua, Tim Okmin TV melaporkan Dipersembahkan oleh Kopi Asli Pegundungan Bintang